Cita-cita saya menjadi seorang VENES Hidup surat sakti Gue di VONIS gak bisa jalan 6 bulan, harus bed rest Dan disitu gue depresi Role model gue Ternyata baru gue sadarin adalah bokap gue Ispira UdoCast, tempat kamu dengerin perspektif dan inspirasi baru untuk sukses di usia muda Hai, aku Salma dan balik lagi di Ispira UdoCast hari ini Aku akan ngobrol bareng dengan salah satu sosok yang kayaknya ada dimana-mana ya Wah tersangka gue ada dimana-mana ya Tapi udah pernah masuk TMC Polda Metro lho Belum, jangan dong Wah takut banget gue Enggak foto tilang mungkin ya Foto tilang, tilang elektronik Oke, jadi langsung di sebelah aku tuh kayak komika iya Stand up comedian juga Ya sebenernya komika juga ya MC iya, announcer iya Penyiar radio ya, announcer Podcaster iya gitu ya Kayaknya banyak banget ya kak ya Itu kalo liat di gate contact pusing gak sih? Ketapa pertama kali itu tuh banyak banget Lumayan, lumayan juga tuh Semuanya kayak diambil sama gue ya kayaknya Diambil gitu Aktif di TV juga Podcast juga sekarang Podcaster di podcast berizik dan juga podcast ancur ya Siapa lagi kalo bukan Kak Radika Jamil Yes Halo, saya Ibnu Jamil Main bola sih kita sebentar lagi Sama-sama marganya Jamil Oh sama, rezekinya sama Amin Amin, amin Mukanya aja yang jauh Sana ganteng banget Sini dapet rusaknya doang Halo Ma, apa kabar? Yoters apa kabar? Beneran panggilnya Yoters? Yoters Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Karanika sehat? Alhamdulillah, baik-baik-baik Sekarang tuh kayaknya kalo misalnya mendengar kabar sehat tuh udah sebuah Setuju Setuju Kayak kita sekarang ngedoain orang untuk Eh, sehat-sehat ya Itu beneran Eh, yang sehat ya Beneran gitu ya Beneran Kalo dulu kan basah-basi kan Udah berapa denger kayak pas kemarin pandemi 2 tahun Mendengar kabar-kabar tidak enak Kayak Ngerasain gak sih Kak? Kayak orang yang gak kita ekspektasi Sorry tuh saya meninggal Iya Betul-betul Itu sih yang menjadi trigger kayak Ya sekarang mendengarkan kabar sehat Udah-udah Kak Terusnya nangis Kak Suka tiba-tiba Suka tiba-tiba Suka ini ya Moodnya Iya Oke, jadi Karanika ini memang Beredar dimana-mana Dan banyak muncul di mana ya Kak Alhamdulillah Alhamdulillah Cita-cita kayak muncul dimana Kak? Pengen muncul di ini Di Billboard Amerika ya Kayak orang-orang kan kemarin-kemarin sempet ada tuh Rame kan Billboard disana tapi belum kesampean lah Oh belum Insya Allah pengen ada di Billboard sana Tapi yang paling deket Pengen ada di Billboard Mampang Waduh Itu kayaknya juga udah cukup lumayan Udah cukup lumayan ya Basementnya tuh Iya Gede soalnya disitu Oke Jadi Kak Rendika ini memang belakangnya sekarang Lebih sering aktif di podcast ya Kak berarti Iya betul Selain podcast Ada lagi gak Kak? Enggak Enggak Sejauh ini sih maksudnya Yang Akhirnya rutin ya Iya Rutin Dikerjain Setiap hari ya Podcast Tapi stand up juga Masih akan Karena rencananya gue masih akan Masih harus punya stand up special Yang tadinya mau tahun ini tapi gak jadi Akhirnya kayaknya dimundurin tahun depan Terus juga shooting masih ada Lagi shooting series Terus kalau film lagi belum Siaran udah dipecat Semua jalan jujur ya Iya kita jujur aja orang ya kan Terus juga Apalagi ya Nge-MC-Nge-MC masih Ada beberapa kok Gitu lah Ngerusin downline MLM masih Terus udah gak laku MLM Udah gak? Udah udah gak laku sekarang Asuransi Asuransi itu Karena kondisi seperti ini ya Asuransi kesehatan lebih bagus sekarang Lebih bagus sekarang Oke Berarti Banyak ya Kak yang sekarang Dilakukan Tapi memang Yang mainnya di podcast tadi ya Di Ancur dan juga di Berizik Betul Pusing gak sih Kak Punya 2 podcast Mungkin lebih pusing karena Temenan sama banyak orang ya Jadinya ya Terus harus curhat-curhat Ngobrol-ngobrol Tapi kalau pusing sih Kayaknya emang dari dulu Udah doyan ngobrol Jadinya Gak keberatan sih Ngomong-ngomong panjang Sejam-sejam gitu Seneng Suka gitu ya Seneng ngobrol Jadinya menyenangkan sih Sejauh ini ya Sejauh ini karena ada uangnya Ini jujur aja Itu poin penting memang Itu poin penting loh Poin penting Oke Berarti bisa dibilang kayak Melakukan hal yang emang Kak Randika suka gak sih Belakangan dengan podcast gitu Ngobrol tadi Dengan background juga Dulu Kak Randika kan Apa Nouncer juga gak sih Nouncer Gitu Ya jadi memang Deket lah ya Podcaster sama Broadcaster Yes Sama-sama ter belakangnya kan Sama-sama ter ya Apalagi ya Eh lu Kayaknya gak mau deket-deket gue ya Takut banget nih Kayaknya ngejauh-ngejauh mulu Ma gue udah gak Udah gak ngejigit sekarang Suntik rabies gue udah Tenang aja Oke 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 jauh-jauh Yaudah ya udah deketin Jadi gimana nih Karena dia jauh Oke Ini kayaknya kita seumuran gak sih Kak? Amin Gue sih berharapnya kayak gitu Walaupun faktanya enggak Gak Gak Berarti kayak sekarang nih Ngobrol sama aku Sama Yauders tuh Mengembalikan apa ya Jiwa-jiwa Kayak Gen Z Iya Jadi memang gue tuh seneng banget Ngumpul sama anak-anak muda Karena kan gue sedot kan Saripati kemudaannya Biar saya tetap muda Kalian menjadi lebih tua Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak berarti kan kayak Ini tuh kayak ternyata Kak Rendika memang ini ya Maksudnya bisa berada di semua Latar belakang ya Ke Gen Z masuk Masuk Millenial Masuk Jadi di atas Millenial ya Iya Jadi di atas Millenial Saya Kadew Dua Tapi ngomong-ngomong gitu Kak Rendika kan komika gitu Pernah gak sih kayak Mungkin bukan nongkrong di kultur yang Komika banget gitu Kayak ketemu temen lama Atau apa kayak Eh lu kan stand up ngelawak dong Gitu pernah Aduh Sering lah gitu Pasti tiap Kalau ngumpul entah kenapa ya Kalau misalnya lu jadi stand up komedian Gitu Atau gak jadi komedian Atau gak jadi Apa entertainer lah Artis atau apapun Bahkan kayaknya juga Kalau jadi musisi kayak gitu deh Rata-rata Kalau misalnya lu jadi musisi Dateng ngumpul sama temen-temen Wih nyanyi dong Katanya musisi Iya kan Kalau gue juga ngumpul kayak gitu Ngumpul Wah stand up komedian nih Ngelawak dong Ngelawak gitu Kayaknya gak semuanya bisa harus Kayaknya gak semuanya harus dilakuin sih kan Iya kan Karena kan kita gak pernah juga Kalau punya temen dokter Wih dokter nih Ngebedah dong Ngebedah gitu kan Atau gak tukang ngelas gitu kan Temen Wih tukang ngelas Ngelas dong Ngelas gitu Kan gak harus lalu ya Tapi ya Hampir setiap kali ngumpul lah Dianggap jadi orang paling lucu juga Kadang-kadang aneh sih menurut gue Tapi paling takut kalau punya temen Tukang kukul Iya betul Jangan dong Sama tukang tipu ya Sama tukang tipu Tipu dong Sama punya temen Dep kolektor gitu Waduh mau ketemu Kredivo gue belum lunas Bagus Karena banyak permasalahan Anak-anak sekarang tuh Berurusan sama pinjol Iya Iya Kan mudah sekarang Mudah memang Approvalnya mudah Tiga menit doang Waduh kaget gitu Punya pengalaman kayaknya nih Jangan-jangan sama punya pengalaman Lancar banget nih kayaknya Waduh tolong ya Orang BI ceking Bagus Abis ini jangan di cek-cek ya Oke Anyway berarti dari banyak hal yang Kak Randika lakuin gitu Sampai akhirnya sekarang aktif di podcast dengan dulu gitu Kayak dari Mungkin gak bisa dipungkiri ya Orang-orang tau Kak Randika karena stand up gitu Iya betul Dari ajang stand up yang waktu itu gitu Tapi sebenernya tuh kalau dulu Apa sih backgroundnya Kak Randika gitu Sampai pada akhirnya Sekarang Seperti sekarang gitu Backgroundnya Oh dulu Manusia biasa Apa sih backgroundnya Gak tau ya Ya Mungkin karena lulusan dari komunikasi juga Dari VKOM 4 Dunia entertain kayaknya gak terlalu jauh sama gue Gue udah cukup lumayan kenal dari kecil Karena bokap cukup lumayan mengenalkan dari Dia sering Ngemsi atau gak Bokap dulu syuting Gue ikut Jadi secara tidak sadar Kayaknya gue belajar dari dia Dari beliau gitu Dari bokap Terus Beranjak besar Gue menghindari Itu Oke Karena tidak ingin pada dasarnya menjadi seorang entertainer Karena waktu itu ngeliat bokap Duh Bokap tuh gak punya Pensiun Oke Kalau jadi entertainer Kan Gak ada pensiun Gak ada yang menjamin nanti hari tuanya seperti apa Terus bokap gak punya bisnis apa-apa gitu Oke Jadinya Aduh sedih nih Kalo gue jadi entertainer Kayaknya gue gak punya pensiun Gue menghindari itu Bercita-citalah menjadi seorang PNS Oke Cita-cita saya menjadi seorang PNS Hidup surat sakti Suratnya bisa dipake Iya kan? Betul dong Iya Nah terus abis itu Ternyata Jalan rejeki berkata lain Oke Gue Kecemplung ke dunia radio tuh tahun 2004 Dulu gue nganterin Jadi Gue punya sahabat Dia pengen banget jadi penyaih radio Kebeneran Waktu itu di Bandung Lagi ada Open recruitment gede-gedean Oke Radio OS tuh 2004 Dia Pengen masuk Tapi ngajakin gue Karena dia butuh temen Yaudah Dia yang ngurusin semua Administrasi Pendaftaran segala macem Gue cuman disuruh dateng Dik Dateng jam 9 pagi Hari Rabu Oke Gue dateng jam 9 Ikut audisinya Gue yang lolos Dia enggak Berantem gak sama temennya? Alhamdulillah enggak Oh sehat ya Alhamdulillah Itu waktu itu Dari 500 Audisi Yang ikut audisi Gue berhasil lolos Ke 52 Terus Disaring lagi Ke Dari 52 Ke 25 Ke 10 Dan 1 Wow Dari 500 Ke 1 Yes Berhasil Dan akhirnya 2004 Nyemplung Dunia Radio Udah dari situ Keterusan aja Sampai sekarang Oke Berarti Justru yang menjadi Melstonnya Kak Jika tuh Awalnya karena Anonser dulu ya Ya betul Anonser 2004 Oke Berapa tahun? Di Bandung Siaran di Radio 8 tahun Sampai 2012 Abis itu Baru Stand up Stand up Oke Gitu Jadi Selang Nyambi sih Berarti 2011 Gue tuh kan mulai ikut stand up 2011 Ikut open mic Di Bandung 2012 Masuk Audisi Kompas Lolos 5 besar Abis itu Pindah ke Jakarta Di 2012 Oke Berarti akhirnya Lo mengutuskan Untuk berkarir Di Jakarta ya Betul Itu juga Stand up emang niat Apa ketidaksengajaan lagi Atau gimana tuh? Kembali ketidaksengajaan Gue kayak cerita-cerita Artis-artis gitu Tau gak lu Kayak Aku tuh tadinya asisten doang Aku nemenin Artis untuk ikut audisi Eh aku yang jadi artis Gue tuh kayak gitu Makanya Mungkin terdengar klise ya Akhirnya terdengar klise Tapi Ya ini kejadian gitu Gue Gue ikut Stand up di Bandung Itu gara-gara ada Mo Mo Siddiq Mo Siddiq tuh di Si Suci 1 Udah ikut audisi Terus dia pas balik ke Bandung Bilang sama gue Di kayaknya lu bisa jadi Stand up comedian deh Lu cobain tuh open mic Yaudah gara-gara ditawarin sama Mo Ikut Dan ternyata gue jadi Suka sama Stand up Seninya Gue suka sama seni stand up nya Udah jadi diterusin tuh Sampai 2012 Itu Berarti Biasanya tuh Diawali dengan kayak lo ngerasa Gue lucu ya ternyata Enggak Enggak Nah ini juga enggak nih Gue mau ngasih tau Gue tuh tidak pernah merasa Dari gue lucu Oke Tidak pernah Jadi yang gue selalu Pikir adalah Gimana caranya ngebuat orang lain seneng Oke Jadi gue Tidak berpikir Kalau diri gue lucu Tapi Gimana caranya ya Ngebikin orang lain ketawa Gitu Jadi gue mencari caranya Bukan Menganggap dari gue lucu Makanya di stand up juga kan Kayak gitu Gue Tidak trying to be funny Oke Tapi gue menulis Yang menurut gue lucu Terus gue sampein Ternyata Oh relate sama orang Dan akhirnya jadi lucu Gitu Oke dan Orang-orang pun Menikmati hal itu Gitu ya Betul Gitu mungkin kayak tadi Kalau Radhika bilang Bikin orang seneng gitu Itu kayaknya udah pekerjaan gue Sehari-hari sih kayaknya Tapi ngepikirin gue sendiri Itu kerap terjadi Mikirin orang lain terus ya Tapi dari sendiri Gak pernah dipikirin Emang suka gitu Di luar ketawa Pas pulang nangis ya Iya nangis gitu Kalau udah malem tuh Playlistnya tuh Yaudah udah Lani Lepon gitu Kalau anak-anak jama sekarang Oke kalau dari Kerambiknya kayak Masih dengerin ya Masih Masih kan ya Kira yang beda gitu Gue masih dengerin Cuman gak terlalu suka Aduh maaf ya DDD fans 1975 Gemes loh Iya betul DDD pecita kon tuh gemes loh Gemes loh Cuman gue udah gak bisa Gemes aja sekarang Masih Yang gemesnya banyak Tapi gue udah gak bisa Ngegemes-gemesin soalnya Gue udah gak bisa Aduh ya ampun Kadang sering ketemu ya Sama orang-orang yang Memang mencari DDD gemes Buat sengaja di chat Buat gabut Itu banyak terjadi ya Banyak-banyak Kalau gue takut Aduh gak boleh tuh Kayak gitu tuh Astagfirullahaladzim Oke Back to topik ya Kayaknya udah Untuk kemana-mana nih Oke Oke berarti Stand Up tuh Sempet siaran juga ya Di Jakarta ya Sempet siaran di Mustang setahun Urban Air Camp setahun Terus di Trax FM Terakhir 4 tahun Terakhir 4 tahun gitu Dan sekarang Menjadi podcaster itu tadi ya Betul Udah berapa episode tuh Kak Ancur sama Berizik Aduh Lupa ya Kalau Berizik Berarti udah 2 tahun Udah hampir 248 episode Kalau Berizik Kalau Ancur Gue tuh ikut di tengah-tengah Soalnya kalau Ancur Jadi mereka udah duluan Bikin podcast Ancur bertiga Terus di tengah-tengah Di puasa tahun lalu Ngajakin gue Gitu Jadi gue Kalau dihitung di podcast Ancur Paling 100 episode-an ya Wow Wow Banyak ya Iya Sih tiba-tiba muncul gitu ya Konsep ini Iya Gue tiba-tiba diajakin Terus ikut yaudah Gitu Tiba-tiba ada ya Namanya juga butuh duit Apa aja Apa aja gitu Bisa nyangkul Nyangkul Terus Tapi sampe Yaudah Akhirnya tuh sekarang gitu Kayak dari 2004 Sekarang udah 2021 Jurninya Iya bisa dibilang Di dunia profesional Udah Ya udah melang-lang buahnya Dan udah Ini ya Maksudnya Panjang lah Prosesnya gitu Ya lumayan lah Ngerasa sedih Pernah gak ada momen Kayak jatoh Daun apa gitu Pernah sih Gue jadi Sebelum gue Akhirnya mulai Ke dunia radio Gue sempet kerja Di beberapa tempat Oke Gue dulu sempet Kerja jadi SPB Gue Oke Nawar-nawarin susu Buat anak ya Susu anak gitu Di minimarket-minimarket gue Wow Gue nawar-nawarin itu Sempet gue kerja itu Terus juga gue sempet Kerja kantoran Tapi ternyata gak Ya bukan lah Terus juga di radio Berapa tahun berarti Dari 2004 Sampai terakhir 2018 14 tahun gue di radio Wow Ada lah Masa-masanya Dimana gue ngerasa Oh kayaknya gue Udahan aja deh Gue udah capek gitu Udah cukup Ada rasanya Terus Oh Yang paling Parah Daunnya gue Waktu gue kecelakaan Oke 2007 2007 gue kecelakaan Tabernakan motor Kaki kanan kiri Tangan kiri Gue patah Oke Jadi gue Tidak bisa bekerja sama sekali Dan itu Di vonis Baru bisa jalan Setahun Bener Ternyata gak 6 bulan gue udah bisa jalan Oke Tapi selama 6 bulan Gue tidak Melakukan aktivitas apapun Ke Haji Naim Waduh gak Saya waktu itu Masih di Bandung Jadi saya tidak tahu Haji Naim Saya waktu itu Tidak tahu Haji Dede Tapi Haji Dede Waktu itu ngurusin Ayam Jadi kayaknya gue gak bisa Sih ke dia Terus juga Ada Haji-Haji yang lain Tapi gak ada yang ngurusin tulang Jadi gue waktu itu 2007 Kecelakaan Gue lagi siaran tuh Di Masa gue siaran Gue kecelakaan Gue di vonis Gak bisa jalan 6 bulan Harus bed rest Dan disitu gue depresi Oke Gue Gue ngerasa Gue sedikit gila jadinya Jadi gue bisa Ya yang dibilang sama anak-anak sekarang Mental breakdance ya Mental breakdance Mental breakdown Gue juga ngalamin itu Jadi gue Di saat 2007 Gue tuh lagi Kerjanya Wah gila-gilaan Oke Gue nge-MC ke luar kota Gue siaran Lagi prime time Siaran sore ya Siaran sore Gue lagi ada beberapa Kerjaan untuk Nge-host segala macem Tiba-tiba Diputus semuanya Tidak bisa gue lakukan Oke Dan itu Pertamanya vonisnya Satu tahun dong Satu tahun Itu Gue ngerasa disitu Menjadi orang yang Paling tidak berguna Sedunia Oke Itu Titik Terendah gue sih itu Gue sadarin Jadi gue disitu Sempet nangis Gue sempet Ngerasa gak berguna Terus gue sempet bilang Sama nyokap Gue minta maaf Kalo gue Ngerepotin Karena gue dari dulu Diajarin sama Keluarga gue tuh Jangan ngerepotin orang Kalo bisa ngerjain sendiri Nah disaat kecelakaan itu Kan gue gak bisa Ngapa-ngapain ya Bahkan gue ngambil minum pun Gue gak bisa gitu Gue harus minta tolong Sampai ada di Suatu malem Gue ngerasa Aduh gue gak mau ngerepotin Gue beneran Ngejatuhin diri ke lantai Gue ngerangkak Buat ngambil minum Oke Karena gue gak mau ngeribatin Orang-orang gitu Terus disitu gue juga Untung ada temen-temen gue yang Selalu ngasih support sih Temen-temen di radio dulu ya Jadi gue dulu tuh pernah Di kamar Nonton TV Lagi lucu ketawa Terus abis itu nangis Terus abis itu marah Terus abis itu ketawa lagi Oke Itu tuh Ya yang dibilang sama sekarang Mental breakdown Gue ngerasain tuh Sampai akhirnya Gue paksain untuk Ya temen-temen gue Ngasih support Lu bisa sembuh lebih cepat Lu bisa Kerja kayak dulu lagi Tiga bulan Gue udah bisa ngelepasin Ini Gips Di tangan nih Tangan kiri ini Gue nekat tuh Gue pake tongkat Gue berangkat siaran Oke Itu di bulan ke enam Di bulan ketiga Oh bulan ketiga Bulan ketiga Bulan ketiga gue nekat Karena gue udah gak kuat Gue Pas masih lagi Sakit aja Gue minta didorong gitu Ke kantor Buat liat orang siaran Karena gue gak bisa Diam di rumah terus Gue suka nangis sendiri Terus nyokap gue suka Nyangak kuntilanak kan Malem-malem Kuntilanak nih Padahal gue yang nangis Gue jadi Segitu Segitu Depresinya waktu itu Sampai pas udah dilepas Gipsnya Gue Nekat tuh Gue minta sama bokap Boleh beliin dulu Mobil Matic Nanti gue gantiin Gue beli mobil Matic Gue nyetir Gue berangkat ke kantor Siaran Dan siaran waktu itu Studio siarannya Di lantai dua Anjir Gue naik pake tongkat Naik tangga gitu Cuma pingin Pingin siaran Tapi Akhirnya lo lanjut siaran Di bulan ketiga Lanjut siaran Di bulan ketiga Akhirnya gue Tetep Udah dimarahin gue Sama bos gue Ngapain lo Anak orang Ntar lo dateng kesini Malah pulangnya Kecelakaan segala macem Kan takut gitu Tapi guenya Yang gue pegang adalah Gue pengen kerja Gue pengen Ngelakuin apa yang gue suka Ya udah Kata dia Ya terserah lo deh Gue siaran lagi Pake tongkat Setiap hari Wow Gitu Bisa gue bilang Maksudnya lo tipikal orang Yang kayak energi lo tuh Terserah karena orang-orang Di sekitar gak ya sih Iya Gue bisa dibilang kayak gitu Menyerap energi Energi itu gitu Kadang-kadang gue juga Suka segeras kok Nih sekarang Aku sedang Aku sedang segeras nih Banyakan gula Kalau gue yang panik Oke oke Tapi emang iya sih Gue bisa ngeliat diri lo Gitu loh kak Kayak Lo tuh seneng Ngobrol dengan orang lain gitu Kan ada orang yang tipikal Ngobrol dengan orang Tuh bukan berarti Ibernya tuh kayak Bacot ya Tapi ada orang yang emang Seneng gitu Denger reaksi orang lain Energi dari orang lain Gitu Itu yang menurut gue tuh Gue ngeliat lo kayak gitu sih Makasih loh Valid gitu Eh gak tau sih gue Gue tidak bisa Mengafirmasi itu ya Tapi terima kasih Itu kan pendapat orang terhadap gue Terima kasih Wow Ini yang gue belum pernah denger sebelumnya sih Kayak Nekat ya Iya iya Gue bisa dibilang sedikit Terkadang nekat sih Apa ya Gue tuh sedikit keras kepala Sama apa yang Menurut gue Gue bisa gitu Oke Jadi ketika gue bisa Yaudah gue harus lakuin Oke Dan tidak Ngebikin sesuah orang lain Itu gue Yaudah Kalau gue bisa lakuin Gue lakuin Selagi bisa sendiri Yes Betul Ya gue juga udah terbiasa Nah itu Sendiri Tapi jangan terlalu terbiasa ya Oke Balik lagi ya kak ya Gitu Bisa dibilang lo seorang Kalau gue simpulkan dari beberapa pekerjaan lo Lo entertainer ya kak ya Iya Mungkin sih yang paling Apa ya Yang menurut gue paling tepat Kayaknya disebut entertainer kali ya Yes Gue tidak mau hanya disebut seorang stand up comedian Hanya seorang Broadcaster apa segala macem Kayaknya entertainer sih Entertainer Dengan banyak hal yang lo lakuin gitu Ketika podcast deh gitu Pasti kan lo kayak akan memikirkan Beberapa hal yang bisa Attract audience lo gitu Dan itu relate dengan kreativitas kan Pasti gitu Pernah gak burn out Atau kayak Stuck Gue tau nih mau ngapain Kayak Mau record podcast deh Bahasa apa ya gitu Iya Pasti Pasti Tiap-tiap orang Maksudnya Orang yang bergerak di Bidang seni kali ya Pasti Ketemu sama kayak gitu sih Kayak Kayak kalau misalnya penulis Ada writer's block Yes Kayak gitu kan Kalau stand up comedian Atau gak entertainer Juga pasti ketemu gitu tuh Kreativitas yang kepentok Pernah Dan caranya waktu itu Gue Cari suasana baru sih Gue tuh Paling Tidak suka dengan rutinitas Jadi apapun yang gue kerjakan Jadi apapun yang gue kerjakan Rata-rata gue Pelakukan sebagai Hobi Oke Gitu Karena kalau udah mulai jatohnya Ke kerjaan Lu Jadi punya tuntutan Ini Kewajiban lu sebagai pekerja Gitu loh Oke Kalau lu hanya memikirkan Kerja Misalnya kalau dibilang Kerja lu apa gitu Gue sih gak kerja apa-apa Yes Gue tuh sedang melakukan hobi Yang ternyata dibayar Akhirnya sekarang Nah kalau gue Memposisikan diri gue Itu mengerjakan hobi Jadi akan terus cari Sisi Senangnya Jadi kalau untuk mentok Aduh Mentok nih gara-gara Ngerjain itu-itu aja Ah coba ngerjainnya Di tempat lain deh Gitu Cobain dengan suasana baru deh Gitu Oke Atau gak Coba istirahat dulu Jangan dipaksain Tidur Atau gak Main game Atau gak Jalan-jalan ke tempat yang Pemandangannya lebih enak Gitu-gitu gue Biasanya Kalau lagi kehilangan Jati diri Jati diri Kalau lagi kehilangan kreativitas Cari-cari tempat Berarti lo tidak memaksakan Misalnya katakanlah Di hari itu Lo ngerasa lagi sedih Atau lo ngerasa lagi Gak baik-baik aja gitu Kayak lo tidak memaksakan hal itu Kayak lo harus Kreativitas gitu Karena Gue sendiri percaya gitu Kalau misalnya lo memaksakan Gak akan bagus gitu Buat kerjaan lo hari itu Akan sia-sia jadinya Sia-sia Energi lo kebuang Hasilnya tidak maksimal Yes Gitu Gitu sih Berarti lebih kenyari Suasana baru ya kak Tapi kalau misalnya Hawa-Hawa pengen resign Yang taknya ngapain Kalau Hawa-Hawa pengen resign Berarti harusnya Mikirin lagi ya Kira-kira nyari duit Dimana lagi ya Gitu loh Kalau misalnya udah mau Aduh gue pengen resign nih Aduh dimana ya nyari duit Kalau ternyata Kalau ternyata Oh udah ada nih Oke resign Oke resign Ini Steph udah diwakilin ya Langsung nyari bumper Oke Tapi memang itu sih kak Maksudnya Kayak Cari suasana baru Mungkin lebih kayak tempat-tempat Yang kita gak pernah ketemu Gitu Atau Kayak ini enak nih Gitu Kalau anak-anak sekarang Mungkin anak-anak Jakarta ya Kalau Semuran aku ya Ini aku harus garis bawah Semuran aku nih kak Biasanya suka gatel Ke warpat Biasanya tuh Ke puncak gitu Oh iya Itu juga oke Warpat yuk Puncak yuk Atau kalau gue Biasanya ngobrol sama orang Yang gak kenal Tiba-tiba Iya Itu jadi punya Dapet insight baru aja Oke Kayak Gue waktu itu pernah ngobrol sama Pemulung Tiba-tiba Terus gue nanyain Kerjanya apa aja Terus gue cobain kerjaannya Gitu Serius Terus Bangun conversation awalnya Gimana Nyamperin Ya gue samperin dulu ke dia Kayak Kalau ngomorin jauh Eh kok bulung Kayaknya kan jadi ngecengin ya Ngecengin Gue datengin gitu Kayak Di Dulu tuh Gue ngekos Di Di kosan gue kan Pasti selalu ada Mobil Sampah kan Yang ngambil-ngambilin sampah Yaudah gue Samperin Ngajak ngobrol Kemana lagi pak Kesini Oh yudah yuk Saya ikutin Gue naik motor Gue ikutin di belakangnya Terus ketemu pemulung Ngobrol Ngobrol Masih inget gak namanya siapa Aduh lupa Gue namanya siapa Nama pemulungnya Siapa ya pak Pak Yanto Apa gue gak salah Pak Yanto Kalau gak salah ya Gue sebut Pak Yanto aja ya Itu gue Ketemu sama dia Terus ngobrol Pak kerjanya apa aja Gini Susah gak sih pak Ngambil Pakai Kaitan Kail gitu ya Kaitan yang besi gitu Yaudah coba aja Coba aja gue Ternyata susah ya pak ya Apalagi kalau yang kaleng Kata dia Oh bener juga ya Kalau kaleng kan berarti Lo harus masukin bolongnya kan Bolongnya Oh iya susah ya gitu Setidaknya kan Jadi lo tau Oh Bahwa pekerjaan ini juga Ada Susahnya juga Gitu Gak Gak jadi nyepelein orang lah Itu aja Dan dapet insight baru Itu sih yang Menurut gue juga Yang paling tidak dibenarkan tuh Apa yang Promternya lucu banget lagi Ada pertanyaannya lucu banget lagi Gue baca Pak Yanto tidak pernah kehilangan kreativitas Dia kreatif sekali Bahkan kadang-kadang Dia mengubah Tempat sampahnya yang di punggungnya Jadi rumah Dia sangat kreatif sekali Keren Pak Yanto Cakep Oke Tapi kan sebenarnya itu juga gak sih kak Kayak Terkadang kita tuh pasti Merasa pekerjaan kita tuh Paling sulit gitu Padahal everyone have their struggle Dengan pekerjaan mereka masing-masing Setuju gue Pernah gak ada yang bilang Ya kerjaan lu ngomong doang kan gampang Pernah Banyak lah Banyak dari mulai siaran aja Siaran gitu Ngapain jadi penyiar Ya penyiar mah cuma ngomong doang Nah Coba Cobain Silahkan Kayak stand up gitu Ah stand up kan gampang Gue mau udah biasa Ngelucu depan temen-temen gue Banyak temen-temen gue yang ketawa Silahkan Dicoba Ngomong depan orang Terus Banyak lah yang kayak gitu lah Kayak podcaster Oh ngomong doang nih Silahkan Banyak lah kalau kayak gitu Kalau Antum bisa bikin audience stay Sampai satu jam Ya Dicoba Ngomong gue Silahkan Gue gak pernah Gue tidak pernah tersinggung Sama yang kayak gitu Karena Mereka belum pernah merasakannya Yes Kalau mereka udah ngerasain Mereka juga kalian tau kok Susahnya seperti apa Rasanya gimana Betul Betul Lu jadi gue deh segitu Jadi gue deh lu cobain deh Tapi emang itu sih kak Yang bener kayak Ya itu tadi ya Kayak Kak Randika sendiri kan Maksudnya podcast komik kak Anouncer itu kan Sebenernya tidak mudah ya Maksudnya melakukan hal itu tuh Gitu Gak segampang mungkin Orang-orang kayak ngeliat Ya ngomong doang gampang Ngobrol doang bisa Bahkan yang gue tuh pernah denger Orang tuh Stigma kayak gini ke podcaster Yaudah ngobrol santai aja Terus di record Itu sebel banget Dengernya sumpah deh Kayak gak segampang Itu gitu loh Ya iya Gak apa-apa Ya biarin Biarin Kayak gitu emang gak apa-apa Tapi kan berarti mereka Ngedengerin Gitu sih Tau ya Eksistensinya kita Iya 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 Haters gonna hate Haters gonna hate Tapi pernah ngalamin Temen-temen sama Tiba-tiba Dik apa kabar Lu ada segini ya Ada Saya tiba-tiba Ada yang nanyain Kang maaf Kang ini anak saya sakit Aduh kenapa jadi urusan saya Ya Allah mohon maaf Gitu Tapi Gue Gue akan membantu Selama gue bisa Gitu aja Berarti ya positifnya Lu ternyata kaya ya Amin Ya Allah amin Amin Itu kan stigma orang-orang kan Yang udah pernah masuk TV Adalah orang kaya Kalian tidak tau Bayarnya kapan itu Ya Allah TV Shooting sekarang Baru cair 3 bulan lagi Canda TV Yang kadang harus Dibikin instastory dulu ya Baru Dibayar Sering baca-baca kaya gitu Kera terjadi Acap kali terjadi Aduh Oke Berarti Kemarin TV-TV bayaran udah aman ya Udah Udah beres ya Alhamdulillah Mungkin mau dibantu di shout out Itu sekalian gak usah Udah gak usah Yang nyangkut masih banyak Oh iya nyangkut masih banyak Nanti gak dibayar lagi Gitu Canda Canda TV Oke Dan Anyway aku jadi penasaran sih Kayak podcast berisik Podcast ancur Udah sampe ratusan episode gitu Oke Itu kan bertahannya bukan Hal yang mudah juga ya Sebenernya gitu Dengan Beberapa episode Selalu top 3 Selalu top 3 Gitu kan Kita karena banyak aja Episodenya Udah gitu aja Paling banyak episode Udah gitu aja Lucu mah standar Kita Bodoh Kita Podcaster bodoh Ya itu berizik Nah Gimana sih Kalau cara Kak Dika gitu Sama partner Kak Dika Mencari Bahasan yang akan dibahas Di podcast Kayak nyari jokes yang Fries atau konten-konten gitu Kita tuh biasanya Brainstorm Enggak brainstorming juga sih Suka ngobrol Atau enggak juga suka nyari Karena kan gue sama Awe Kalau di Berisik ya Kalau di berisik kan Gue sama Awe Sama-sama stand up comedian Jadi kayak punya Secara Sadar Kita tuh Nyari update berita Terus Dijadikan jokes Oke Itu juga biar relate Sama yang denger Gitu Tapi kadang-kadang juga ada Kita ulang-ulang jokesnya Karena lucu menurut kita Ya gitu Jadi Kalau untuk nyari konten-konten fresh Yang pasti sih Selalu update aja ya Topical issue Paling-paling menyenangkan kok Untuk dibahas Apa yang lagi rame Gitu Ya riding the wave aja Sekarang lagi rame seperti ini Kita coba Bahas Bahas Tapi dari sisi Point of view kita berdua Gitu-gitu Oh Berarti memang ya Kita juga harus adapt Dengan apa yang terjadi sekarang gitu ya Harus Kalau itu sih Menurut gue ya Supaya tetep terus relate ya Itu Itu doang sih Referensinya dari mana Detik Forum ya Aduh referensinya banyak sih Wallipop Wallipop Tribun deh Tribunnya abis itu Tribun Cirebon lagi Bukan tribunnya Bukan yang Jakarta Eh tribun Bogor Gue abis itu carinya Tribunnya yang jauh Cari-cari aja Karena menurut gue sekarang Informasi udah banyak banget ya Yes Nyarinya gampang gitu Terus juga banyak banget Berita-berita yang nyeleneh Dan lucu menurut gue ya Menurut gue lucu Terus yaudah Kayaknya lucu nih Dibahas-bahas gini Kayak Di India ada orang Yang nyariin Dia nyari Apa Sorry Dia Nyari Orang kehilangan Oke Dia nyari Ada orang kehilangan Dicari sama dia Ternyata yang hilang adalah Dari dia sendiri Waduh Waduh Cloud twist bro Kaget bro Situ syamalan Kaget Kaget Ternyata pas ditanya Lu lagi nyari siapa Lagi nyari gue Lah ngapain dijari Kan udah ada lu Itu plot twist kali Ada yang kayak gitu-gitu loh Lucu banget gitu Banyak banget hal-hal yang Aneh Dan bisa kita bahas akhirnya Kak Dika Kita lanjut bahas Permasalahan yang ini aja ya Yang penting Oke Ini udah pake bibir Aneh gue gak pake itu lagi Paketnya yang satunya lagi Ada Ajaib Kayaknya denger-dengar sekarang Kalau bisnis Ini apa Slot antigen tuh lagi bagus loh Oh iya bener Bener-bener Harganya 1,2 Juta Enggak Iya juga sih ya Belum kepikiran Kalau ada yang nawarin Gue mau sih Lebih ke APD Apa gimana Wah kalau APD Sudah sedikit sekarang Mendingan antigen Antigen Lagi oke kecuannya Iya bener-bener Eh boleh gak ngomongnya Kenapa jadi ngomongin Masalah antigen gue Oke Nah Kak Dika sendiri Kayaknya akrab ya Dengan istilah Latah produktif Aduh Ya itu Itu salah satu jokes Gue di stand up Waktu itu Itu tuh gimana sih Latah produktif itu Enggak Jadi gue waktu itu Punya setupnya tuh Orang latah tuh Gitu-gitu aja Rata-rata Kalau dikagetin Ayam-ayam Coba dong Kalau bikin latah tuh Latahnya latah produktif Jadi pas dikagetin Dor Bangun rumah Itu kan produktif latahnya ya Dor Ngaduk semen Dor Ngecet tembok Oke kalau Sekarang ini Dor Klarifikasi Tapi kalau dia gak salah Ngapain klarifikasi dong Aneh banget Jadinya tiba-tiba Maaf ya Saya salah Terus yang lain Salah apaan lu Kayaknya gak ada salah apa-apa Karena aneh ya Biasanya tapi kalau sekarang tuh Salah ada ini juga Tetep ada kayak Iya aku minta maaf Tapi mungkin biar temen-temen Tahu dari dua sisi Ya Biasanya kayak gitu Itu kerap terjadi Acam kali terjadi Nah berarti Latah produktif itu Itu tadi ya Kayak Itu set up lo gitu Iya Itu salah satu jokes gue Sebenernya Salah satu jokes gue Yang Kalau lo latah tuh Kayaknya latah Kalau cuman ayam-ayam doang Atau ngomong jorok Itu kan udah biasa Biasa Diubah dong Jadi latahnya jadi produktif gitu Misalnya jadi Bubut mesin Bubut mesin Misalnya Latahnya produktif Atau enggak Bikin kolak Apalah gitu Latahnya itu Ngajuin si pedes Nah boleh Bisa Kredit pinjol Kredit pinjol Macamacem lah Apa Transmigrasi Bisa Bagus banget itu Itu Produktif sekali malah itu Produktif sekali Jadi transmigrasi Adaptif dengan isi list Desa Kegiatan-kegiatan desa Orang Banjaran Banjaran betul Deket-deket Deket dengan Banjaran Apalagi lo Deket gue dengan Banjaran Iya Gue Ini nenek gue di Soreang Lah rumah gue di Soreang sekarang Oh iya Lah rumah gue di Soreang sekarang Beneran Beneran Afternoon baby Soreang Itu apa Afternoon baby Soreang Betul kan Itu rumah gue Afternoon baby Aduh oh iya Afternoon baby Soreang Iya lagi Ya lo baru ngeret sekarang lagi Orang yang udah pernah ketawa Lo baru ngeret lagi Telat banget Berarti cita-cita lo bikin warung di Jalak Harupat Oh iya Deket-deket Deket situ Rumah gue deket situ lagi Punya jirsi persip Punya dong Gue punya aman Boboto Ini kalau lo bilangnya enggak Enggak aman soalnya Oke berarti Wow ternyata Banyak hal yang lo lewatin dalam hidup ya Memang Alhamdulillah Pernah tiba-tiba Disamperin orang bising Waduh Belum sih kalau orang bising Jangan sampe Amit-amit Gue jangan sampe Pinjol gitu Takut ya sekarang tuh Sebenernya kalau Pinjol tuh lebih takut Kalau tiba-tiba Temen kita di Whatsapp Iya Di Whatsappin orang ya Di Whatsappin gitu Ketahuan Eh lu kena Tivo ya Aku pake nomor gue Gitu Itu krap terjadi memang Oke udah Nah sekarang kita balik lagi ke permasalahan serius ya Oke Ngomongin karir nih Ada gak sih skill yang Atau lagi pengen dipelajarin sekarang Kak? Kayaknya kalau Gue masih Masih selalu terus Belajar soal stand up Gue masih Announcing gue masih terus Belajar soal podcast Gue masih terus belajar Bahkan yang sekarang Pingin gue Pelajarin lebih dalam tuh Acting Oke Pingin-pingin Pingin bisa gue Karena menurut gue Gue sekarang Dari semua film yang pernah gue Peranin Pernah gue mainin Menurut gue Tidak ada yang Gue harus ber Acting Susah Yes Karena ranahnya masih komedi Oke Gue tuh pingin Cobain ke yang drama Gitu Gue tuh masih pingin Pingin bisa Nangis Nangis? Pingin bisa Acting nangis Ya Allah susah banget itu Ngomong dua kata Cuman Jadi Waduh Pingin gue Pingin bisa Pengen coba nangis gitu ya Pingin Tapi gak ditampar dulu ya Oh enggak Enggak ada Apa dulu gitu ditimpukin Enggak Pingin bisa gue Pingin bisa belajar acting Acting Dan pingin belajar Mungkin lo ini ya Lebih kayak kayak Lo ini ya Pengen refreshi lo Habibi Ainun gitu Kayaknya cocok Pengen kayak Razer Hardian Razer Hardian bisa Pingin gue Pengen Rezekinya juga pengen Amin 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 mudah-mudahan ya Allah Oke Tapi lo ini gak sih Maksudnya Ketika lo pengen acting itu Itu lo ngerasa Lo tekankan itu gak sih Gue harus bisa acting Kayak lo Kayak Seth Milestone Kayak tahun ini Gue harus bisa atau gimana Pingin sih Kayaknya mulai tahun depan kali ya Gue Pingin mencoba untuk Belajar lebih serius sama acting Soalnya Gue Main film Rata-rata filmnya komedi Oke Gitu Pingin Ngerasain gimana ya Ada di film drama Kayaknya tahun depan Mudah-mudahan ada di film drama Oke Walaupun drama komedi Drama komedi Tetep Sama aja dong Bagian komedi lagi ntar Mungkin ini ada Sebuah kesamaan Kalau lo Pengen belajar acting Kalau gue keseringan Berhadapan dengan cowok-cowok Jago acting Iya Oke Nah selanjutnya gue Sebenernya Ada beberapa pertanyaan Yang lo harus jawab secara langsung sih Oke Jawab cepat ini Jawab cepat Dan gak boleh ada tag ulang ya Disini saksinya banyak Oke Siap Oke Langsung ke pertanyaan pertama Radika Jamil tuh sebenernya adalah orang yang apa? Simple Simple Radika Jamil akan merasa ilfil ketika apa? Aduh ketika apa ya? Aduh Ilfil Ilfil ketika Apa? Oh dibohongin Dibohongin Oke Radika Jamil lagi suka dengerin musik apa? Sekarang lagi suka dengerin musik campur sari Campur sari Baik Mendung tanpa udan Oke Oke baik Radika Jamil ngerasa feel alive ketika apa? Ketika 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 apa ya? Apa ya? Feel alive ketika Ngerjain sesuatu yang menyenangkan untuk gue Oke Boleh? Boleh Kok gue ragu banget yang jawabnya yang gue bingung Ya Allah kayak ditanya sama mertua gue Dek-dek kan Tapi lo punya kaos burunan mertua gak? Duh jangan sampe ya Pingin punya tapi takut gue yang punya Oke Role model Radika Jamil dalam berkarir siapa? Role model gue Ternyata baru gue sadarin adalah bokap gue Oke Bokap gue sekarang ini Amen Masa kecil Radika Jamil adalah masa yang? Berat sekali Oke terjawab berat Radika Jamil ngerasa takut ketika apa? Ketika tidak dipercaya Tidak dipercaya Oke Hal yang paling Radika Jamil pengen lakuin atau wujudkan apa? Dan berikan alasannya Yang pengen gue lakuin atau wujudin Yang gue pengen lakuin dan wujudin itu adalah Mungkin terdengar klise ya Iya Ingin naikin haji nyokap gue sih Oke baik Itu Karena belum kesampean Sama Satu lagi Gue pengen punya program gue sendiri Oke Program talk show gue sendiri Mau ketemu Pak Yanto gak? Nanti kalau saya udah berhasil Pak Yanto Saya akan cari Pak Yanto Cari Pak Yanto Sampai ke Bantar Gebang Saya cari Oke baik Coba tau Pak Yanto nyasar disana Oke Pertanyaan terakhir nih tambahan Kredifo aku laku Maaf saya ya home credit Oke Kak Dika Wow Ternyata banyak hal banget Terima kasih Yang bisa menjadi insek buat gue juga Dan buat yoters yang menonton Dan mendengarkan ini gitu tentunya Dan memang Tidak bisa dibohongin ya Maksudnya Perjalanan karir Kak Dika gitu Dari tahun 2004 gitu Dari 2004 tuh gue SD kelas 1 Gue udah kerja Ya oke Ya terus tau kan Bedanya Jauh sekali Gue ada Lu SD SD Klas 1 Ya udah nyari duit tahun 2004 Astaga Umur gue udah 20 itu Konakan berarti gue ya Oh iya betul Umur gue udah 20 Dia masih SD Dan gue takut tadi Ternyata jangan-jangan nenek gue Ada afiliasi sama nenek lo Atau keluarga lo nih Kayaknya nih Iya bisa jadi ya Tante lo kayaknya ada yang segua berarti ya Waduh Takut Mungkin tante lo ada yang segua Ternyata Oke Kak Dika anyway nih Sebelum kita selesai mengobrol ya Di sesi yang sangat inspiratif banget ya hari ini Terima kasih mudah-mudahan ya terus ya Senang banget ya kedatangan Ini ya Head corporate communication Astra ya Amin Amin Oke Ada gak sih Kak Maksudnya yang Lo mau menjadikan ini sebagai Apa ya Mungkin lebih kayak Les statement ya Maksudnya Kita ngebutnya biasanya top word sih Untuk theaters Dari Kalau dari gue sih Ketika lo melakukan apapun Cintai dulu apa yang lo lakukan Terus abis itu Lo bisa melakukannya Dengan Sempurna setelah itu Mungkin banyak yang bisa melakukan dengan baik Tapi Cobalah lo lakukan dengan sempurna Oke Berarti Ya ngelakuin hal baik itu Tapi Ketika lo bisa ngelakuin itu secara sempurna Ya berarti lo punya Apa ya Benchmarking dengan Yang lo lakuin gitu Betul Betul Kalau gitu Anyway thank you Terima kasih Sudah mengobrol Terima kasih Yoters Terima kasih Salma Juga terima kasih banyak Yoters yang sudah Menikmati sesi Inspira Audio Cash Dengan Kak Randika Jamil hari ini Amin Dan sesi Inspira Audio Cash ini Bisa teman-teman saksikan di Noise dan juga di Youtube Dan tentunya juga Kalau misalnya nih Yoters Mau lebih kenal lagi sama Kak Randika Bisa di mana? Bisa di Instagram gue Randika underscore Jamil Oke Kalau di Twitter Crazy Dika Oke Kenapa ya Alay sekali gue Crazy Dika ini Oke kalau gitu Terima kasih banyak Yoters Terima kasih Terima kasih Terima kasih